Hai dasar kamu bajingan ya ya terus aja nyenengan ngomong saya bajingan terus apalagi kamu gaya-gaya di YouTube ya kamu orang hebat kamu orang paling pintar ya itu kan anggapan kamu yang nyenengan lihat itu itu kan video Hai dan saya tidak pernah ada urusan sama jenengan Kenapa jenengan itu enggak terima enggak terimanya itu soal apa saya tidak merasa pintar saya tidak merasa pintar saya tidak merasa hebat jenengan sendiri pikirannya saya yang buruk sangka sama saya harusnya nyenengan itu melihat video itu teliti dari awal itu bagaimana cerita tujuannya itu untuk apa lah kalau nyenengan tidak suka dengan saya itu soal apanya maksudnya Oh iya kan orang enggak suka itu kan harus ada alasannya begitu alasannya saya merasa tetap tersaingi tersaingi lah kan golongan jenengan sama golongan saya kan berbeda jauh kalau nyenengan kan soal sihir santet dan jenengan itu memerlukan uang dari pasien-pasien yang datang ke nyenengan kalau saya kan bagiannya beda tetap saja saya tidak suka Hai lah kalau nyenengan tidak suka maksudnya biar saya itu bener artinya tidak membuat jengkel nyenengan itu bagaimana harusnya yang yang bener itu bagaimana coba hai 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 lah nyenengan sekarang sudah menangtang-nangtang saya sudah neror-neror saya dan saya sudah datang ke sini ini maksudnya untuk penyelesaiannya biar saya itu tidak ada masalah dengan jenengan itu bagaimana Hai saya tetap tidak suka karena saya merasa tetap merasa tetap tersaingi sama kamu begini saja kan saya tidak pernah ada urusan sama jenengan ya sebelumnya dan jenengan mungkin itu hanya kebetulan di HP nyenengan itu melihat saya saran saya lebih baik nyenengan tonton nonton-tonton dulu video-video saya mau menonton video-video anda karena saya tidak suka dengan video anda anda harus tahu itu ya jadi begini mbah maksudnya begini saya tidak pernah mengganggu wis tentang urusan jenengan itu mau nyantet-nyantet siapa saya tidak pernah urusan saya datang ke sini ini karena ada undangan dari jenengan ya Hai lah terus ini maksudnya mau apa ini setelah saya sudah nyampai ke sini Hai itu nyenengan mau mengapakan saya yang coba Hai terserah saya maunya kalau bisa anda jangan mengganggu saya sudah saya katakan saya tidak pernah mengganggu jenengan sama saja dengan anda punya video-video di YouTube anda itu artinya sama juga menyaingi saya dan anda itu tetap mengganggu saya Oh berarti maksudnya YouTube-youtube saya isi dalam video itu berarti mengganggu pekerjaan jenengan begitu betul 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 sekali jenengan merasa tersaingi saya betul sekali lah terus saran untuk saya dari anda itu bagaimana saran jenengan untuk saya saya tidak suka terserah yang penting saya tidak suka dan saya tidak mau tersaingi Hai anak berarti maksudnya saya itu berhenti ditit gitu ya kalau bisa karena saya tidak suka Hai urusan jenengan enggak suka sama saya itu enggak jadi masalah cuman untuk nyenengan memberhentikan saya Hai untuk berbagi di video tentang amalan tentang saya meluruskan para si dukun-dukun doboler begitu kundukun sandet gadungan atau dukun sandet asli niat saya akan untuk meluruskan kalau jenengan misalkan profesinya sebagai seperti ini dukun-dukun sandet dan lain sebagainya itu urusan jenengan Hai tetapi mohon maaf kalau bisa dengan adanya saya datang ke sini setelah jenengan ngobrol dari tadi tentang nyenengan sering menyandat-nyandat orang Hai dan anda itu hanya perlu uangnya saja begitu itu mohon maaf kalau bisa dihentikan saya tidak mau berhenti dan saya pun tidak mau berhenti kalau golongan-golongan anda sebagai golongan hitam semampu saya saya akan menyampaikan semampu saya saya akan membantu teman-teman saya membantu saudara saya karena kebanyakan dari golongan-golongan anda itu yang sering bikin ulah bikin resah bikin gelisah Anda sudah mengirimkan sesuatu yang tidak wajar itu urusan saya nah tentang video saya juga urusan saya itu Hai ya berarti kita mau apa yuk apa kita mau aduh kekuatan siapa yang menang siapa yang kalah tapi harus ada perjanjian kalau saya misalkan menang nyenengan Hai berhenti untuk praktek-praktek perdukunan seperti ini karena ini sudah pekerjaan saya seperti Dukun santet begini Mbak Hai begini Mbak Dukun Hai jadi nyenengan itu kalau misalkan nyantet orang itu sekali nyantet langsung mati apa disakiti dulu begitu tergantung ada yang langsung mati ada yang bisa disakiti dulu Oh begitu itu kalau disakiti dulu itu bayarnya berapa Hai itu urusan saya apa kamu mau mengerti Oke dan kalau misalkan pasien jeningan meminta agar sandet itu langsung mati orang yang dituju itu bagaimana persyaratannya dan berapa bayar maharnya itu juga masih urusan saya dan kamu tidak perlu tahu Hai lah terus manfaatnya saya datang ke sini kita sudah bertemu langsung ngobrol hasilnya apa saya saya tetap tidak suka hai oke ini tempat saya bukan tempat kamu ya Hai kan jenengan yang mengundang saya harusnya jenengan itu menghargai saya menghormati saya mana kopinya mana jaburannya kok saya tiba-tiba ditantang oleh nyenengan Hai kan kita baru kenal harusnya nyenengan bertanya-tanya dahulu dengan saya Hai saya siapa dari mana jangan dengan itu asal melihat video belum rampung video-video saya ditonton kenapa nyenengan langsung menyalahkan saya ya karena saya tidak suka lah terus kalau nyenengan tidak sudah suka ayo kita mau ngapain kita mau adu apa tapi harus ada perjanjian kalau nyenengan kalah saya minta tolong sama nyenengan untuk berhenti praktek-praktek seperti ini karena apa karena kebanyakan orang-orang yang sakit tersebut itu ulah-ulah dari para golongan-golongan nyenengan terserah ini pekerjaan saya dan saya tidak mau berhenti dari pekerjaan saya kalau nyenengan tidak mau berhenti saya hentikan kita mewadu apa nyenengan punya keahlian apa coba kalau memang nyenengan sakti kalau memang nyenengan bener-bener dukun apalagi kamu konon katanya sering menyandat-nyandat orang dengan bayaran-bayaran yang mahal coba Oke kita layani ya sahabatnya seberapa kuat simbah dukun wanita ini Ayo kita mau dengan cara apa saya tadinya tidak mau hal-hal seperti ini saya keluarkan tetapi anda itu seakan-akan tidak mau berhenti egois kamu ya karena ini sudah menjadi profesi saya dan ya udah jangan kebanyakan ngomong ayo kita mau main apa di sini mau adu fisik mau apa mau adu tenaga dalam atau bagaimana ini kalau bisa kamu sudah keluar dari tempat saya saya tidak mau keluar sebelum permasalahan ini selesai maksudnya dengan mendatakan saya kesini itu untuk apa Hai ayo Hai saya tidak mau keluar sebelum urusan ini selesai karena saya hanya ingin menyampaikan saya tidak suka dengan profesi anda itu anda merasa pintar merasa paling hebat ya itu anggapan jenengan kepada saya kalau orang menganggap memandang atau mendengar itu bisa salah paham untuk penyelesaiannya itu bagaimana ini kalau menurut saran saya nyenengan berhenti praktek-praktek ada perdukunan seperti ini kasihan mereka itu menderita karena perbuatan ulah golongan-golongan anda Hai yang mementingkan uang dengan begitu kejamnya jangan-jangan malah itu anak buah-buah penyelesaian yang sering duel-duel dengan saya itu urusan saya Oke kalau begitu saya tetap tidak terima dengan anda saya tidak suka dengan video-video anda di YouTube itu saya tidak suka dengan keadilan anda hai 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 saya marah dengan keadilan anda Hai masa anda percingan hai 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 saya sudah katakan dari tadi saya tidak soha Hai lah terus saya mau diapain kalau nyenengan memang tidak suka penglihatan saya itu baik kalau nyenengan tidak suka sama saya enggak apa-apa tapi nyenengan caranya jangan seperti ini undang-undang saya Hai dan saya seperti terjebak seperti ini saya tidak suka dengan anda Hai saya mau anda keluar dari tempat saya Hai saya tidak akan keluar sebelum anda itu sadar bahwa golongan-golongan hitam seperti anda itu perlu diluluskan perlu disadarkan Hai sebab otaknya para nyenengan itu kejam hanya uang tidak peduli sesamanya tidak peduli sama saudaranya tetap saya tidak suka Hai pangsit kamu Allah 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 whilst Allah 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 sakit Hai Hai Allah 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Rasulullah Allah Gimana mau nyerah apa mau lanjut ini ampun Ustadz Saya menyerah Ustadz Saya menyerah Nah setelah Nyenengan sudah kalah seperti ini Nyenengan sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi Saya berjanji saya tidak akan mengulangi saya lagi Karena Memang Ustadzlah orang yang benar dan saya bukan Bukan apa-apa dibanding Ustadz Nah makanya golongan-golongan Nyenengan Nyenengan sudah menyadari Mereka di Ajab untuk sadar Agar tidak menyandat-nyandat orang lagi Oke saya menyerah Tapi saya sudah Terlanjur punya janji dengan Ratu saya Ustadz Nah Masalah urusan itu Itu urusan Nyenengan Sama ratu Pan Nyenengan yang dari golongan hitam itu Tinggal bagaimana keimanan Nyenengan Setelah Nyenengan tobat Setelah Nyenengan sadar Niscaya nanti ratu hitam Nyenengan tidak berani mengganggu Nyenengan Karena Nyenengan sudah mempunyai iman Sudah bertaubat menyadari Begitu Dan golongan-golongan yang lain Kalau Nyenengan bisa dan mampu Ajak mereka untuk sadar Jangan digunakan untuk hal-hal seperti ini Nyandat-nyandat orang Buat apa Tidak berkah Walaupun Nyenengan itu dibayar Ustadz benar Ustadz adalah orang yang benar Dan saya bukan apa-apa Dimatang Nyenengan Bukan saya orang hebat Bukan saya orang yang pintar Bukan Ini kan karena Nyenengan mendatangkan saya Dan Nyenengan tidak mau Disadarkan Secara baik-baik Nyenengan egois sehingga jeningan apa sekarang akibatnya fatal kan saya bertobat Ustaz saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi yaudah kalau jeningan sudah menyadari saya langsung pulang saja biar jeningan tersiksa seperti itu terus sampai pagi oke Ustaz jangan tinggalkan saya dulu saya mau benar-benar bertobat dengan perbuatan saya saya benar-benar mau beri bertobat jeningan yakin mau bertobat dan sudah menyadari saya yakin dan saya menyadari kalau perbuatan saya ini salah perbuatan saya ini penuh dosa dan saya benar-benar mau bertobat tolong cabut dulu yang ada di tubuh saya ini sudah saya bantu bangun tarik nafas sebut istighfar baca sahadat tarik nafas Allah gimana udah lega yaudah waktu saya tidak banyak saya harus lanjut perjalanan jika saya ada kesalahannya saya mohon maaf ambil hikmahnya karena kita semua tidak ada yang hebat tidak ada yang pintar kita saling mengingatkan saja saling meluruskan oke sahabat-sahabat semua jangan lupa biar saya semangat di subscribe dan kita langsung mau lanjut perjalanan lagi sekian bilahi taufiq wal hidayah walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh